Halo Bang, pada masa kepemimpinan Presiden Abdul Rahman Wahid dilakukan beberapa reformasi dalam tubuh sentara nasional Indonesia kecuali, nah Katriza satu-satu ya pelayan jawabannya yang pertama, menghapuskan wifungsi ABRI jadi harus kita ketahui dulu nih, wifungsi ABRI itu apa sih? nah, wifungsi ABRI adalah suatu gagasan yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru atau masa pemerintahan Presiden Soeharto nah, ini menyebutkan bahwa PNI itu memiliki dua fungsi yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara dan yang kedua memegang kekuasaan dan juga mengatur negara nah, tapi akhirnya wifungsi ABRI ini dihapuskan karena telah mendorong terkikisnya demokrasi dan terjadi pelanggaran HAM jadi, yang A ini benar yang B memisahkan fungsi pertahanan dan keamanan dalam TNI nah, benar nih dan kita bisa lihat penjabaran selanjutnya di penjabaran selanjutnya bahwa fungsi pertahanannya diberikan kepada ABRI dan fungsi keamanannya diberikan kepada kepolisian atau Polri nah, dan yang E mengintegrasikan kepolisian ke dalam TNI dari sini aja udah ketahuan nih bahwa dalam pilihan-pilihan selanjutnya yang benar, benar dan benar sebenarnya tanpa kita mengetahui sebenarnya apa yang terjadi kita bisa lihat kalau pernyataan ini kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan selanjutnya jadi, karena yang ditanyakan di sini adalah yang bukan reformasi yang dilakukan kepada TNI jawabannya adalah yang kayak ini sekian untuk pembahasan sol kali ini tetap semangat dan sampai jumpa selamat menikmati